membuka baut pirikan caklam yang ini ada 5 ukuran 6 kita kasih alas dulu ya supaya tidak rusak selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi dengan saya Rony Raymond pada video kali ini saya mau membuka baut piringan cakram ya membuka baut piringan cakram yang ini ada 5 biji dengan menggunakan kunci L ukuran 6 mm ya kunci L ukuran 6 nanti kita buka baut semuanya karena ini belum pernah saya bongkar jadi nanti kita kasih pelumas ya bagian pinggir-pinggir sini terus kita pukul-pukul dengan palu atau kampak apa ajalah supaya tidak terlalu keras ya nanti kita pukul-pukul kita bersihkan dulu guys ini sangat kotor sekali kita kasih alas dulu ya supaya tidak rusak ke kepala atau ke temboknya terus kita kasih walia pinggiran-pinggirannya supaya meresap ke dalam gitu tidak terlalu keras oke dan ini sama sekali belum pernah saya buka si piringan cakram ini untuk memudahkan kedepannya buat ganti piringan cakram yang variasi atau ganti pelak karena ini mesti dilepas jadi kita akan coba buka dulu guys kita pukul-pukul dulu ya karena tidak ada pelu saya pakai kampak aja oke sekarang kita coba buka ya guys masukin ke dalam tahan nah kita buka kita bukanya dengan silang ya guys kita silang bukanya kita silang bukanya kita silang bukanya tidak boleh pelan-pelan karena nanti kalau ragu-ragu atau pelan-pelan nanti si bodinya bisa slide ya jadi kita pasti hentakan aja kalau udah pas kita tekan aja langsung seperti itu ini semua udah pada logur guys kita buka semuanya ya 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 selamat menikmati 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 cukup saya mungkin cerita aja video cara membuka baut caklam depannya ini cukup benar sekali sekian video dari saya semoga bermanfaat salam selamat menikmati